Hai para pendengar audiobook Audiotune, kembali lagi bersama saya Val sebagai pengisi suara untuk membawakan cerita novel yang berjudul Anak Tak Diakui, Buah Karya Saat Dah Rafael. Selamat mendengarkan. Bagian pertama, Tian Kecil. Berkisah tentang seorang anak laki-laki yang hidup sebatang karat setelah sang mama tersinta meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Anak itu bernama Tian, berusia 8 tahun yang setiap harinya mencari sampah untuk menghasilkan uang agar bisa mengisi perutnya sendiri. Tian seorang anak laki-laki yang cukup tampan, kulitnya putih, memiliki mata hitam jernih, dan rambut hitam lurus. Tian tidak sekolah dikarenakan terhalang oleh biaya. Ia hanya belajar sendiri melalui buku-buku bekas hasil pulungannya. Namun karena kecerdasannya yang di atas rata-rata, ia dapat membaca di usia 5 tahun. Perjalanan pun dimulai. Uh, perutku sangat lapar, ucap Tian memegang perutnya yang keroncongan. Dengan berjalan tertati-tati, Tian mendekati tong sampah untuk mencari nasi sisa. Tian mencari, siapa tahu ada nasi sisa di tempat itu. Ketemu? Ucap Tian senang mendapatkan nasi sisa yang dibungkus dengan nasi bungkus. Tian membuka nasi bungkus itu, dan dilihatnya ada sedikit nasi sisa tanpa lauk ataupun sayur, namun ia bersyukur karena nasi sisa ini dapat mengganjal perutnya yang lapar. Tian memakannya dengan lahap hingga nasi itu habis. Sungguh hanya karena bisa makan nasi sisa, ia sangat bahagia. Sebagai seorang anak kecil, Tian hanya memikirkan kenyang dan sukses suatu hari nanti. Tian sama sekali tidak pernah bermain dengan teman sebayanya. Walaupun ingin, Tian hanya diam dan mengamati dari kejauhan saat melihat anak seusianya bermain di taman. Ia memilih pergi untuk mencari sampah untuk dijual agar menghasilkan uang. Setelah selesai makan, Tian berjalan kembali ke tempat peristirahatannya di sebuah kubuk kumuh yang tak jauh dari tempat pemakaman sambil membawa plastik berisi botol bekas hasil pencariannya hari ini. Setelah menempuh jarak lumayan jauh, akhirnya Tian sampai di tempatnya. Diletakkannya plastik berisi botol bekas itu di samping tempat tidur yang hanya beralaskan kardus. Suasana yang sangat gelap membuat tempat itu sangat horor. Namun bagi Tian, itu tidak menjadi masalah. Mama, Tian rindu mama. Ucap Tian menangis meringguk sambil memeluk kakinya. Setiap malam, sehabis pulang Tian akan selalu menangis merindukan sang mama yang selalu menyayanginya. Mama Tian bernama Renata. Renata, meninggal karena sakit, Renata sebenarnya memiliki keluarga. Namun keluarganya tidak menginginkannya dikarenakan menentang perjodohan yang telah diatur oleh pihak keluarganya. Renata memilih laki-laki yang dicintainya daripada keluarganya. Namun kenyataannya, laki-laki yang dicintainya meninggalkannya dan menghinanya bersama wanita yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Renata dan ayah Tian belum menikah. Namun, karena Renata percaya bahwa ayah Tian mencintainya, ia dengan sukarela menyerahkan kesuciannya dan akhirnya hamil. Namun siapa sangka, takdir mempermainkannya, laki-laki yang dicintainya mengkhianatinya dan meninggalkannya dalam keadaan mengandung. Tian sama sekali belum mengetahui siapa ayahnya, karena sejak lahir, ia tidak pernah melihat wajah ayahnya sedikitpun. Tian hanya memiliki sebuah kalung berbentuk hati peninggalan mamanya dan benda itulah yang menjadi kenang-kenangan Tian kepada sang mama jika dia merindukan mendiang mama tercintanya. Setelah lelah menangis, Tian tidur dalam kegelapan hingga pagi hari. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Terima kasih telah menonton!